Tuhan bersamamu dan bersama roh, inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang farisi berkata kepada murid-murid Yesus, Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Kita sebagai orang Katolik selalu dibiasakan untuk memberikan persembahan. Persembahan adalah hal yang penting dalam hidup beragama. Misalnya di dalam perayaan Ekaristi, ketika kita merayakan Nisa, ada bagian namanya persembahan. Tentu ini juga menjadi bagian dari kurban. Perayaan kurban. Apa yang kita persembahkan menjadi kurban kita. Namun demikian hari ini Yesus mengingatkan kita. Yesus mengatakan, aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Apakah itu berarti bahwa persembahan menjadi tidak penting? Bukan. Hari ini Yesus mengingatkan kita, bahwa kita harus kembali pada tujuan persembahan ini. Seringkali persembahan ini digunakan untuk membela diri kita, melihat diri kita sebagai orang yang baik, orang yang hebat. Karena kita sudah melakukan banyak hal, memberikan banyak hal, bahkan kita bisa berlomba-lomba soal pemberian, soal persembahan. Siapa yang bisa kasih persembahan lebih besar? Siapa yang bisa melakukan sesuatu sebagai persembahan yang lebih hebat? Kita lupa bahwa akar dari persembahan ini adalah untuk kita menyatukan diri dengan Tuhan. Bukan hebatnya, tetapi pertama tujuannya menyatukan diri dengan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bertobat atas segala kesalahan yang kita lakukan sehingga bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Jadi yang paling penting bukan eksternalnya, bukan sekedar kegiatannya apa, bukan sekedar pemberiannya apa. Tetapi hati kita. Kita melakukan tujuannya buat apa? Apakah sekedar untuk dilihat orang? Yesus menginginkan supaya hati kita dipenuhi dengan belas kasih. Jadi kalau kita melakukan banyak hal, memberikan banyak hal besar buat gereja. Tetapi kita tidak punya belas kasih. Hati kita gak pernah bersyukur kepada Tuhan. Kita gak pernah mau memperhatikan orang lain. Yang kita pikirin hanyalah kehebatan kita saja dengan persembahan ini. Apa gunanya? Apa gunanya? Bagaimana persembahan ini bisa menyucikan kita? Persembahan seharusnya menjadi tanda eksternal dari apa yang ada dalam hati kita. Hati yang penuh syukur. Hati yang mau berbagi kepada sesama. Karena kita bersyukur. Dan hati yang penuh dengan belas kasih. Bagaimana kita melakukan persembahan kita? Yesus mengingatkan bahwa dia menginginkan hati yang penuh belas kasih. Kalau hati kita penuh belas kasih. Berbagai hal yang kita lakukan ini bisa menjadi persembahan buat Tuhan. Bahkan hal-hal yang sangat kecil yang kita lakukan di rumah, dengan tetangga, di tempat kerja. Menjadi persembahan kita buat Tuhan. Karena ini melambangkan, menggambarkan, mengekspresikan rasa syukur yang mendalam. Karena Tuhan begitu baik pada kita. Bukan persembahan yang sekedar menjadi tindakan eksternal. Tapi tindakan yang menjadi ekspresi belas kasih kepada sesama dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.